Jangan lupa like, share, dan subscribe channel ini. Jangan lupa like, share, dan subscribe channel ini. Dan komitmen tingkat menghadirkan harga bahan pokok yang stabil sudah terwujud di Jakarta. Perubahan ini yang akan kita bawa ke Indonesia dan kami mempucatkan terima kasih kepada warga Jakarta Utara yang secara sangat signifikan dalam dua tahun terakhir mengawal perubahan yang ada di Jakarta. Dan insya Allah kita akan, angin aroma perubahan ini akan kita bawa ke tingkat nasional. Kemudian Jakarta Utara menjadi bagian daripada awal perubahan yang menuju lebih baik ke Indonesia yang menang. Indonesia yang adil maklur, buka lapangan kerja, dan stabilkan harga bahan pokok yang kita rasakan di Jakarta Utara. Satu satunya dengan menutup reklamasi itu ya Pak? Isu reklamasi waktu itu kami sudah tuntaskan, sudah tunaikan. Satu kata, satu perbuatan bahwa kami menyatakan dengan tegas melalui reklamasi. Dan sekarang sudah dirasakan dampak positifnya. Tadi ada Ibu Diani dari Kampung Akwarium yang berterima kasih bahwa komitmen yang kami bawa di 2017 sudah ditunaikan. Shelter sudah dibangun dan sekarang lagi menunggu untuk tentunya pemukiman yang layak bagi masyarakat Jakarta Utara. Kami juga mengisir berbagai permasalahan di Jakarta Utara yang banyak berpusat pada masalah ekonomi, masalah-masalah yang dihadapi oleh rakyat berkaitan dengan lapangan pekerjaan. Terus kami dorong dalam sebuah kebijakan yang lebih bertiak kepada rakyat, kebijakan yang juga akan menekan biaya hidup masyarakat yang dirasakan oleh masyarakat Jakarta Utara. Sekarang sudah mulai terlihat hasilnya. Selamat menikmati. Terima kasih. Terima kasih.